Kalau ingin menjadi yang luar biasa, lakukan yang luar biasa. Kebanyakan dari kita bisa melakukan yang luar biasa, namun lebih suka melakukan yang biasa. Sehingga hasilnya ya tetap biasa. Padahal seorang bayi-bayi mati. Uangnya menggunung-gunungut, ibadahnya rapatnya mempeng, sering tinggalnya sholat, sering ngapusi uang, akhirnya mati. Karena perjuangan tanpa adanya pengorbanan, itu non-sen ngihomong kosong. Pasti harus ada pengorbanan dan harus ada jerih payah. Memulai suatu kebaikan itu sulit, mempertahankan kebaikan jauh lebih sulit daripada memulai. A'udhu Billahi Minash Shantanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa hal ataka hadithu Musa Wa hal ataka dan sungguh datang kepadamu Atta yakti artinya datang Ka kamu dan sungguh datang kepadamu Munya siapa? Kanji Nabi Muhammad SAW Karena yang menerima wahyu adalah Kanji Nabi Muhammad dan sungguh datang kepadamu Kenapa Allah menyampaikan wahyu ini? Ini lebih kepada Allah ingin menyampaikan peristiwa yang dialami oleh utusan-utusan yang lain selain Kanji Nabi Muhammad biar Kanji Nabi Muhammad dalam berjuang ini selalu tidak tergoyahkan tidak ada rasa jenuh melhadapi masyarakatnya yang tidak kunjung mau beriman ini tujuannya lebih agar semakin semangat dalam berjuang bahwa perjuangan butuh pengorbanan dan tidak hanya Nabi Muhammad yang mengalami kendala-kendala dalam perjuangannya ini seperti yang disampaikan Allah dalam Al-Quran dan masing-masing utusan aku ceritakan kepadamu wahai Muhammad agar hatimu itu menjadi kuat jadi untuk menghibur Kanji Nabi menyampaikan tentang apa yang dialami oleh Nabi-Nabi yang lain atau Rasul-Rasul yang lain tujuannya seperti itu jadi kalau kita melihat ada orang yang berjuang kita harus menyemangati dengan menyampaikan tentang perjuangan orang-orang yang terdahulu yang butuh pengorbanan dan dengan susah payah sebelum mencapai keberhasilan ini perlu disampaikan karena perjuangan tanpa adanya pengorbanan itu nonsen ngomong kosong pasti harus ada pengorbanan dan harus ada cerih payah memulai suatu kebaikan itu sulit mempertahankan kebaikan jauh lebih sulit daripada memulai yang pertama yang disampaikan tentang Nabi Musa kenapa kok Nabi Musa yang diceritakan Allah kepada Kanji Nabi tujuannya adalah apa yang dialami Nabi Musa ini sangatlah berat untuk menyampaikan padakannya Nabi bahwa Nabi Musa itu menghadapi musuh yang sangat kuat perjuangannya sangat berat musuhnya siapa Fir'aun Fir'aun dan kaumnya Fir'aun orang-orang kipti yang menindas orang-orang Bani Israel Jadi Rasulullah bisa akhirnya mendapatkan satu support dari Allah motivasi untuk terus berjuang sebagaimana Nabi Musa yang terus berjuang dengan menghadapi kegejaman Fir'aun Nabi Musa disampaikan diceritakan kisahnya oleh Allah ini lebih menekankan bahwa pengorbanan Nabi Musa sangatlah besar yang dihadapi Nabi Musa musuh yang sangat kuat Nabi Musa terus bersabar terus berjuang akhirnya berhasil nanti kanjin Nabi Muhammad harus melakukan yang sama dengan Nabi Musa nanti untuk tasliyah tujuannya lebih kepada untuk menghibur kanjin Nabi bahwa yang dilakukan kanjin Nabi itu sama dengan yang dilakukan yang dialami kanjin Nabi sama dengan yang dialami oleh Rasul-Rasul yang lain jadi tujuannya seperti itu karena kalau ingin menjadi orang yang luar biasa jangan hanya menjadi orang yang biasa kalau ingin menjadi yang luar biasa lakukan yang luar biasa kebanyakan dari kita bisa melakukan yang luar biasa namun lebih suka melakukan yang biasa sehingga hasilnya ya tetap biasa padahal sakwayah-wayah mati wangnya menggunung-gunungut ibadah rapat mempeng sering tinggal sholat sering ngapusi wang akhirnya mati kondisinya masih belum melakukan kebaikan masih banyak keburukan yang dilakukan kenapa tidak segera bertobat tidak segera berubah menjadikan yang buruk menjadi baik dan yang baik menjadi lebih baik itu kan jauh lebih baik daripada dibiarkan begitu saja dalam kondisi yang masih banyak keburukan masih banyak dosa kemudian mati akhirnya kita sendiri yang akan rugi yang akan celaka maka jelas di ayat yang sudah kita baca ini apa yang disampaikan Allah pada Nabi Musa ini juga berlaku kepada kita semua ada keimanan yang kuat yang harus kita miliki ada ketaatan dan juga harus ada keyakinan tentang kehidupan yang akan datang itu akan membuat kita selamat baik dunia maupun akhirat mudah-mudahan Allah terus memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua sehingga menjadi orang yang taat sampai dengan akhir hayat kita kita meninggal dunia dalam keadaan Gusnul Khotimah terima kasih